Jangan memangsangkan jika enggak cukup Karena itu untuk investasi perlu Modal Perlu uang ya Itu yang pertama ya Langsung geser Saya perses mendiri Kalau seandainya contoh Kalau seandainya Ini udah investasi Mas 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 Kenapa pilih mas? Lebih gampang Lebih gampang namanya? Belinya Belinya lebih gampang katanya Padahal beli saham juga gampang Saat ini Tapi point of view nya tetap bicara mas Artinya Ibu Nila Mungkin dia bukan tipikal orang yang suka dekat Dia enggak suka dekat Kalau harganya naik lebih cepat gitu Suka enggak? Enggak ya Enggak ya Jadi dia lebih suka yang nyaman aja buat hati sana Ini bicara kenyamanan Memang lambat katanya Lambat maksud gimana? Kalau kita bicara pergerakan harga emas dari 2008 hingga sekarang Ya harga emas sekarang sekitar 1,5 juta Gimana Gimana? Gitu ya Gitu ya Hanya saham Hanya saham Dan saya enggak masalah dengan dekat Silahkan dia masuk saham Dengan isinya saya pengen beli rumah Gitu ya Nah tapi ada juga orang berpikir gini Mas saya cuma punya uang 100 ribu mas ditawarin obligasi Cukup? Gak cukup Kemarin yang keluar sejuta minimal pembelian Ya Otomatis dia masih cari instrumen lain Yang lebih sesuai dengan budget dia Contoh kalau orang beli bond pasti dia tipikal yang pengen nyaman juga Gitu ya Saya pengen nyaman bisa beli bond gitu ya Ada gak instrumen yang nyaman dan gak terlalu liquid kayak saham? Ada Bisa lari gak? Naik sadangan Pendapatan tetap Gitu ya Jadi Cara nganalisanya sebenarnya sesuai dengan anak ini Silahkan analisa diri sendiri Saya suka gak? Kalau saya beli barang yang harganya liquid, nektur-nektur Gak mas Cari instrumen yang mungkin fixed income gitu ya Yang pergerakannya gak terlalu liquid Tapi udah pasti dapat returnnya 5-6% gitu ya Kayak gitu gambarannya ya Tapi balik lagi semua seduit kan Awalnya seduit nih Duitnya cukup apa-apa gak? Kalau gak cukup ya gimana mau belinya Gitu ya Itu cara nganalisanya Next